Masalah British, American, oh itu wak Gak mungkin teman-teman nyari kerjaan ditanya gitu Dapat pekerjaan lu pake basing yang mana lu? Yang ini? Enggak, gue gak nerima, gak ada itu Pronunciation ya, saya kasih gambaran I was a dumb listener that we were gathering there He's a good manager, they are interested, I'm alone today Kenapa gak boleh? Orang India tuh begitu, pronunciation-nya Penduluknya 2 miliar, siapa yang mau ngelarang? Gak ada Yang penting sekarang diubah Tampna, apa namanya, tagarnya Kalau lu, yang penting lu berani, salah Salah kaprah kalau menurut saya Bukan salah kaprah, mohon maaf Gak maju-maju Kelihatan, ada sih yang berhasil Tapi kan kualitasnya gak nyampe Katanya seperti Najwa Sihab Yang mau cari salah satu anggota kuplai Seperti Rusyana Silalahi, Desi Anwar Pak Bro, Pak Brabo, Pak Jokowi, Namis Bahedan Itu bahasa ini bagus-bagus Gak ada yang jelek Ingat, ini pelajaran bahasa orang lain Jangan sekali-sekali menjelekan Lu prosesnya jelek, lu malah online Itu yang bilang begitu, yang gak bisa move on Bisa lain aja Belum tentu juga dia bisa prosesnya itu Saya harus mengatakan ini, teman-teman Karena gara-gara itu, karena lagi kursus neng-neng Dibilang jelek, lu Kursusnya sudah gak usah Jadi besoknya mentalnya jatuh Oke ya teman-teman, nah ini Ini yang lain nih Jadi intinya ini semua kata sifat nih Ini belum saya merahkan nih Tuh, ini sih kan sifatnya hafalan ya nanti Gitu, teman-teman Tuh Jadi kata sifat nih, sorry Nah, yaudah Nah, itu kata sifat Nah, latihan nih Is he beautiful, slim lady? Yes, he is Are those new neighbors friendly? Yes, they are Am I suited with his new t-shirt? Yes, you are Is that new blue laptop sophisticated? No, it is not It's ordinary, bro Ya, ini sifatnya kan pembekalan Jadi saya gak pelan-pelan Nanti bacaannya ya pelan-pelan Ini saya jelaskan Nah, ini Is he beautiful, slim lady? Ini non-verbal Kenapa? Tuh, ada tubi, ada merahnya disini Kata sifat Ini si subject Ini kata bantunya Ini predicate Begitu bahasa Inggris Ini kata Ini predicate-nya ini Slim lady, beautiful Slim lady ini Ini jadi perasa disini Ada bahasan sendiri Dia Gadis langsing yang cantik Apakah dia gadis langsing yang cantik? Iya Betul Are these new neighbors friendly? Apakah Tetangga-tetangga baru itu ramah? New neighbor Friendly Tetangga-tetangga baru itu ramah? Ini predicate-nya Am I suited with this new t-shirt? Apakah Saya cocok Apakah saya cocok dengan kaos ini? Yes, you are Cocok disini Am I Bahasanya gitu Am I Am I suited With this new t-shirt? Yes, you are Jadi bisa ngomong sih Ini kalau bahasa gue Cocok kan gue Am I suited with this new t-shirt? Tuh, kalau cepat begitu Yes, you are Is he beautiful, slim lady? Tuh, kalau cepat Ini gak usah cepat-cepat dulu Pahami dulu nih Semua kalimat non-verbal Ini jawaban pendek Gimana teman-teman? Sudah ya? Nah itu Nah ini yang sarang Ini mungkin berlanjut nih teman-teman Nanti Kata benda Book Tree A cat Van Water Buku Pohon Kucing Pas angin Air Makanan Gula Gasoline Bensin Sugar Gula A tree Pohon Milk Makanan A book Air Udara Possibility Kemungkinan Protection Pelindungan Bravery Keberanian Conclusion Kesimpulan Building Bangunan Gak ada kan yang awlanmu Membangun Itu asa kerja Nah sekarang contohnya langsung nih Is your conclusion long? Kesimpulanmu tadi Panjang ya? No That is short conclusion Sebenernya gue pendek Gitu Kalau tadi sebenernya pakai pasten Cuma ini contoh aja Is your conclusion long? No That Was your conclusion long? No That was short conclusion Ini diganti was yang bener Gitu Tapi gak apa-apa lah Ini cuma Apa namanya Belum dijelaskan lah Penggunaan Yang jelas ini non-verbal Kita fokus ke non-verbal Are those Are those soldiers bravery? Untuk-untuk berani Yes They are very brave Sangat berani Is my new small red car A nice color? Yes That is Am I good performance for today? Yes you are Apakah Penampilan gue hari ini Cakep nih ya Cakep loh Gitu Gitu Ini non-verbal Teman-teman pahami dulu Ya Kalau mau diulang lagi Boleh Oh ini non-verbal nih Selesai Ini Ini pak presenten semua Gitu Kalau yang tadi juga presenten semua Nah ini udah nyampur nih Empat tensis nih Tuh judulnya empat tensis Kalau semuanya hitam semua Kan nanti teman-teman udah tau Oh ini ada bin tuh Kalau misalnya hitam tuh Ini kayak ini Gitu tujuannya warna-warni Oke Sekarang Advoc Keterangan nih Is your house at beside of post office Oh sorry Is your house at beside of post office? Apakah rumah kamu Di samping kantor post? No It's in front of the hotel Banyak gitu Oh enggak rumah gue di depan hotel Boleh dong ngomong begini Non-verbal Are the temples on the top of the hill? No It's near the church Apakah Apa ya temple Temples tuh Apa yang di burung-burdur tuh Sambil lupa bahasa Indonesia Apakah Candi Candi-candi itu ada di Atas bukit Tidak Dekat gereja No It's a soldier in boarding house Apakah Seseorang tentara itu ada di rumah Mas Rama Yes He is Preparing his daily text Nah ini jiren nih Nanti saya jelaskan Ada pembahasan Ya Dia sedang mempersiapkan tugas Kesehariannya Begitu teman-teman Dia non-verbal juga ini Mau ada jirennya Gitu Ini enggak usah dibahas Ini nanti Teman-teman akan bisa tahu nih Bukan present continuous Bukan Gitu Ini non-verbal Oke ya teman-teman Ini masih lanjut Ya masih lanjut Selesailah pembahasan Adjective Don't Pelan-pelan nih Jadi latihan Non-verbal Subject Dan objek Oh iya sekalian nih Saya jelaskan dulu ya teman-teman Baru nanti saya baca D D Subjectnya ini Nah ini kepemilikan Jadi Gampangnya gini Teman-teman baca Dengerin aja Berulang-ulang akan tahu Ini latihan pronan nih Disini Artinya disini Ada verbal Non-verbal Nah ini udah agak meningkat Teman-teman Yang jelas sampai disini Teman-teman udah paham Non-verbal dan verbal Ya udah paham nih Sampai disini Sayangnya Jadi kesimpulannya Sampai disini dulu ya Ada Tensi sudah Kata kerja sudah Verbal non-verbal Udah cukup banyak tuh Nah ini kebetulan Lihatnya non-verbalnya Ada subjek Object pronoun Reflexive Reflexive tuh Yang by myself By myself gitu Possessive tuh Pemilikan nih Yang ada D Ini sekalian disitu Saya sisipkan gitu Dibaca aja Jadi D Saya baca nih ya They are Glad today Because They want to Develop Their business And They want to Minute them As soon as possible By themselves But Are they sure To success Of theirs In short Lengkap tuh Pronounsisonnya Bukan pronunciationnya Pronoun Bukan pronunciation Pronounsison tuh Pengucapan Pronoun tuh Kata pengganti Pronoun Ini kurang Ini kurang Uni Ya gimana lagi Pronoun Yang bener Tau ini Wah ini juga Kelebihan Ya ampun Gimana Ya Objek pronoun Ya namanya juga Kecepetan Pronoun Ini kurang Uni Teman Pronoun Juga sama ya Kata pengganti Ini teman Oke Oke ya Jadi Saya ulang lagi Mereka Hari ini senang Karena Mereka ingin Mereka ingin Mengembangkan Bisnis mereka Tuh Ada mereka gitu Dan mereka Ingin mengelola Nah Dem ini bukan orang Mengelola Bisnisnya As soon as possible Secepat mungkin Oleh mereka Mereka sendiri But Apakah Are they sure Apakah mereka Mereka yakin Untuk Menyukseskan Bisnisnya Dalam waktu Singkat Itu Tingkat-tingkat Terjemahnya Saya gak tulis Disini Sengaja Mengulang lagi Saya baca lagi They are Glad Today Because They want To develop Their business And They want To manage Them As soon as Possible By themselves But Are they sure To success Of theirs In short Itu Ya Di kelanjutan Jadi Latihan pronoun Bukan pronunciation Pronoun Kata pengganti Mereka senang Hari itu Mereka Ya mereka Anggap saja Bisnis Because Mereka Ingin Mengembangkan Bisnis Milik Mereka Ini Their business Dan Mereka Ingin Mengelola Bisnis-bisnis Secepat Mungkin As soon as Bahasanya gitu As soon as Possible Bukan As soon as Gitu Bukan As soon as Possible Gak Belan-belan Dem As soon as Possible By themselves But Are they sure To success Of theirs In short Gitu We are We are satisfied To get Our big benefit This month And we have A plan To repair Our Obis Obasis So So we have to do This week Abis Bukan We have to We have a plan Kami Kami punya Rencana To repair Bis Yang tua Kami Bisnis Yang udah tua Milik kami So we have to Kami harus Know us Just explain To explain About ours By ourselves To our partners And of course They know us Very well We do it By ourselves Of course Before our money To be zero Udah ya teman-teman Ikutin aja itu Jangan lagi berdebat Masalah Pronunciation Kok gak sama ya Sama Bang Leman Gak apa-apa Gak sama Kan saya bilang Pronunciation bisa We are ready To get Our big benefit This month And we have a plan To repair Our Obasis So We have to This week And I have Just to explain Golly Muah nada Madura Kain nada Bali Satisfied To get Our Big benefit This month We have a plan To repair Our Obasis Boleh Gak ada Itu Tilang-tilang Gak boleh Lu Gak ada Itu Bohong Wak Ini berarti Sama ini Gak ada Di segi sesatu Mohon-mohon Bukan Gak ada Nanti Cuman ngerti Sendiri Itu Jadinya Berantakan Jadi Gara-gara I have just done My text It makes me happy To be free And I have also Explained About it Boleh juga Saya ulang lagi I have just done My text It makes me Happy To be free And I have also Explained About it With my manager By myself And he has Really understood The result of Mine Ini dari I Asal Mine Milih kami Saya baru saja Mengerjakan Tugas saya Tugas saya Membuat saya Senang banget Jadi Selesailah To be free And I have also Saya juga Sudah Menjelaskan Masalah itu Masalah tugas tadi Dengan manager Oleh saya sendiri Ya ini latihan Aja Ya Kalau gak Bukan Masih juga bisa Tapi Tau nih Mindset Asal dari sini By Mindset Orang saya sendiri And he has Managernya Sudah Mengerti Hasil dari Pekerjaan saya Tau Mine Gitu Ini mine juga Pemilikan Gak boleh ada benda Main book Gak boleh Harus pakai yang Kalau ada booknya Pakai ini Gitu teman-teman Ya dengerin aja Nanti teman-teman Terbiasa He visited His hometown Last year He met With his family There Every evening He talked About his activities In Jakarta With his brothers And his aunt Then spontaneously She asked him Tell me the job Which you have done Brother His aunt Asked him Then he talked About it Charmingly And even He did the job By himself Kena objek Bentar Saya ulang lagi Ini saya naikkan dulu Nah itu Ini jadi Apa Empat tensis juga Ini kan cenderung Campuran Ada present Jadi udah ya Tadi jelaskan Dia He visited His hometown Last year Dia Mengunjungi Kampung halamannya Tahun lalu Ya He met With his family There Dia ketemu Keluarganya Di sana To his family Dari Dari Sama his family Misalnya diganti John John visit Ya Rudy Rudy visit His hometown Last year He Ini Rudy He met With his Ini juga milik Keluarga Rudy Di sana Every Every evening Rudy Ngomong He talked About his Activities Cerita Tentang Kegiatannya His Kegiatannya Di Jakarta Dengan Dengan Parah His Lagi Rudy Saudara-saudaranya Dan His Tantanya Then spontaneously Tantanya Tanya 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 Rudy Tell me the job Tentang Rudy asked him Then he thought about it Kemudian Rudy menceritakan Dengan riang gembira Bahkan Ini dijawab by himself Karena dia mengerjakan Pekerjaannya oleh dia sendiri Lengkap ya peronannya disitu Ada paste Coba kalau saya hitamin semua Ya Dianggap apa-apa Sekarang meningkat lagi nih Will nih teman-teman She will visit her hometown next month She is going to meet Her beloved Mother and Father Of course She will bring some souvenirs And some traditional cakes From Jakarta She will stay there for a week Her old friends will probably welcome her Like Dono and Atun will be glad Then They want to tell about his Or her hometown As my old friend close As my old close friends I love him And I also Her very much A cat Oh nanti dulu belum Tinggal Ini aja terjemahannya She will visit her hometown next month Dia akan Ini kan akan Dia akan mengunyi kampung halaman Atau mudik Bulan depan She is going to Dia ingin bertemu Dengan Ayah ibu kesayangannya Beloved mother and father Of course Tentunya Dia juga akan membawa Supernir Atau McDonalds She will stay there for a week Want to tell about his or her hometown Jadi temen-temen Dengarin aja bulat-balik Coba hafal dengan ini Gak gampang mohon maaf ya Belajar pronoun ini Jadi tau Dan D D siapa nih Dono sama Atun Want to tell about his Dia akan menceritakan Kegiatannya Kegiatan di kampung alamannya gitu Jadi malah Atun sama Dono Mencerita kegiatan aktivitasnya Kepada Cynthia Sebagai teman lama tuh As my old close friend Sebagai teman dekat lama Teman lama yang dekat Teman akrab lah ya Teman lama yang akrab nih maksudnya I love it Saya menyukai dia dan her Saya menyukai Atun dan Dono Sorry Dan Atun ya Sangat menyenangi dia Nah ini agak beda lagi nih Saya turunkan dulu Nah ini saya tinggal dikit teman-teman Jadi A cat likes some fishes very much It's always eats by itself But sometimes the cat doesn't want to Eat the fish Because it's bad smell And the cat often fight with another cat Especially the male of the cat When fighting People often watch them Wow Itu teman-teman Ya Nah jadi Seekor kucing suka ikan-ikan Suka ikan sekali Kucing nih Nah satu kan tuh Kucing selalu makan Ya makan sendiri maksudnya It's safe to makan sendiri Ya tentu But sometimes the cat doesn't want to eat Tapi kadang-kadang The cat nih Atau diganti eat juga bisa It doesn't want to eat fish Gabangan ikan Karena Ikannya udah basi Gitu bau ya gitu It's bad smell Because It nih ikan nih It's bad smell And the cat often fight with another cat Yeah Another Especially Betina Dan Dan Betina Kucing betina yang Oh yang kucing jantan nih Yang Tarung Sementara masyarakat Tonton Gitu teman-teman Saya kira itu dulu Mohon maaf kurang lebih ya teman-teman Jangan lupa Nah ini ilustrasinya yang Nanti Habis setelah ini ya Ilustrasinya nih Ini ilustrasinya Nah ini Ilustrasi non-verbal juga tuh Ya nanti nih Dalam bentuk parangkap teman-teman Oke ya Saya kira Ini Non-verbal semua tuh Latihan peronan sekaligus tuh Jadi sampai disini teman-teman Udah Apa Tiga komponen ya Tensis tuh Udah disini deh Makanya diulang-ulang Ya jangan dulu Kok lama Lama apa ini Gak bakal Maksudnya Ya lancar bertahap Makanya sering Ngulang lagi Baca lagi Ngulang lagi Pakai headset Gitu Jadi jangan lagi dengerin Aktivitas Apa Hoak-hoak ya Katanya gini Ini katanya gini Ini jelek Ini Lebih halus Memangnya terigu Oke teman-teman Mohon maaf lagi Sekali lagi Kurang lebihnya Assalamualaikum Bye-bye Bye-bye